Halo semuanya, kembali bersama saya Barkah dalam video pembelajaran dan lebih banyak belajar benar Oke, kali ini kita akan melanjutkan pengalaman untuk kelas 6 SD Nah, kali ini materinya adalah mengenai pengarjaan hitam campuran Oke, apa itu pengarjaan hitam campuran? Silahkan disimpa aja Oke, pengarjaan hitam campuran atau operasi hitam campuran Karena ditulis operasi atau pengarjaan hitam campuran Itu maksudnya adalah kita akan mengenal operasi hitam itu adalah penjumlahan Ya, akan menghitung itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian Ya kan, itu adalah operasi hitung atau pengarjaan hitung ya Yang dimaksudnya dalam campuran adalah dalam satu soal itu lebih dari satu operasi hitung Biasanya ada penjumlahan, ada pengurangan, lebih dari satu Ada, ataupun ada perkalian, ada pembagian Nah, bagaimana yang harus, kita cara mengerjakannya bagaimana gitu Operasi hitung itu ada penjumlahan Ada pengurangan Ada juga Perkalian Pembagian Yang dimaksud dengan campuran itu lebih dari satu Bisa dua, tiga, atau bahkan semuanya ada di dalam satu operasi hitung atau dalam satu soal Oke Bagaimana cara mengerjakannya Caranya ada beberapa cara Dalam satu operasi hitung campuran yang lebih dari satu Itu kita harus mendahulukan beberapa operasi hitung ya Misalnya, apabila ada pengelompokan dengan tanda kurung Tanda kurung Tanda kurung Ini harus didahulukan Tanda kurung dulu yang dikerjakan Dahulukan Angka-angka atau operasi hitung yang diapit oleh tanda kurung Yang kedua Apabila ada perkalian Pembagian Pembagian Pengurangan Atau penjumlahan Itu bersamaan dalam satu soal atau satu operasi hitung Maka pembagian atau perkalian itu harus dikerjasama lebih dahulu Pembagian Atau perkalian Pembagian atau perkalian itu Dikerjakan lebih dahulu daripada penjumlahan atau pengurangan Jadi bukan kita mendahulukan pembagian daripada perkalian Bukan, tapi pembagian atau perkalian ini adalah Sama Tingkatannya sama Apabila ada pembagian atau perkalian Kita hitung mulai dari yang paling kiri Jadi ada pembagian, ada perkalian Kita lihat mana yang dari paling kiri Karena kita menulis itu dari kiri ke kanan Jadi dari yang paling kiri Kalau kita di bagian kiri itu menemukan perkalian dulu ya Perkalian yang dikerjakan duluan Tapi apabila di bagian kiri adalah penjumlahan Kemudian perkalian Tetap perkalian dulu Karena perkalian itu didahulukan daripada penjumlahan Nah ketiga lalu kita mengadakan penjumlahan atau pengurangan Ini juga sama Penjumlahan atau pengurangan itu sebenarnya Kalau ada dua-duanya Antara penjumlahan atau pengurangan mana yang didahulukan Itu kita harus lihat mana yang dari paling kiri Kalau ada penjumlahan atau pengurangan Lihat yang paling kiri Yang mana yang kita tulis atau yang ditulis dahulu Ya misalnya Dua kurang satu Tambah lima Berarti dua kurang satu Yang lebih dahulu ditulis Ya itu dikerjakan Oke kita akan buat dalam contoh Contohnya mungkin disini ya Misalnya dalam suatu operasi atau soal Hitung-hitungan Ada misalnya Lima ditambah Lima belas Ya dikali Dua Nah lihat ya ini agak lebih dari satu ya Lebih dari satu operasi hitung Ada penjumlahan ada perkalian Maka yang harus kita kerjakan adalah Ini dulu Ya jadi Lima itu dikali Lima Tambah 15 kali dua dulu Tiga puluh Tiga puluh Tiga puluh Lima Tiga puluh Bukan lima Tiga puluh Tambah lima belas Tapi Oh huah puluh seasons Dua puluh Dikali dua Oh empat puluh Salah Bukan begitu ya Jadi yang dikerjakan dengan perkalian baru Tapi lo posisinya Dime Lima Dikali Lima Zentas Dikali L poison 5 dikali 15 Maka hasilnya adalah 75 Tambah 2 Maka hasilnya adalah Bukan 15 tambah 2 17 17 dikali 5 85 Tetap perkalian Itu didahurukan Atas penjumlahan atau pengurangan Begitu juga apabila ini adalah Satu pembagian Kalau ini pun satu pembagian Tetap sama Apabila ini adalah Satu pembagian Misalnya 15 tambah 5 Bagi 3 Bukan 5 tambah 15 20 20 dikali 3 Atau dibagi 5 Misalnya 5 tambah 15 20 20 dibagi 5 4 Bukan Tapi 5 Ditambah 15 Dibagi 5 2 5 Dibagi 5 Dibagi 5 Dibagi 3 2 2 2 5 3 2 5 25 Dibagi 3 25 Tapi 25 Dibagi 5 2 Hasil adalah 5 Dikurang 3 Hasil adalah 2 Ini antara penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan pertalian Kita belum menggunakan tanah kurung Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton